hai oke halo 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 ke masih di materi favorit kalian yaitu matematika Oke kita akan bahas soal-soalnya kita akan taklukan soal-soalnya biar sukses Insyaallah ya semangat ya masih siap masih oke brosis lanjut Oke sobat-sobat gini ceritanya nih ada faktor UV dan utama V berdurut adalah 12 8 dan 4 gitu ya Oke jadi gini kalau kalian punya u Hai tambah V gitu kan ya besarnya gitu dikuadratin rumusnya apa masih ket enggak betul besar U kuadrat tambah besar V kuadrat gitu kan ya ditambah dengan dua kali besar U kali besar V kali cos theta atau cos alpha bebas ya cos alpha boleh cos theta boleh yang menghimpitnya Oke gitu ya kalau lebih gitu lah oke oke nah ini kasih garis atas nah selanjutnya kalau nggak saya kasih garis atas masuknya vektor lah gitu ya oke ini utama V nya udah ada itu 4 akar 7 berarti 4 akar 7 kuadrat nah besar U nya berapa 12 berarti 12 kuadrat gitu kan 12 kuadrat tambah ini 8 kuadrat ditambah 2 kali 12 kali 8 kali cos alpha udah tinggal kita hitung berarti ini 4 akar 7 kuadrat berarti 16 kali 7 yaitu 112 Hai sama dengan 144 ditambah 64 ditambah Bapak nih ini 12 itu 24 24 kali 8 192 cos alpha nah gitu Sob ngerti ya oke 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 berarti nanti tinggal kita sederhana aja 192 cos alpha Oke berarti nanti 192 cos alpha nya adalah ya ini bagi ini yaitu jadi main setengah itu tuh ah gitu ya ah cos berapa yang menghasilkan setengah ayo 60 tapi di kuadrat kedua ya tinggal 180 kurangnya 60 berarti 120 derajat gitu ya sip ada ada gampang kan so easy sampai jumpa di kampus ibian dadah semangat ya oke bro sis guys oke apa aja deh ya oke masih siap masih oke ya kalau siap kita akan bahas soal matematika berikut ini tentu jadi pasti soal favorit kalian oke lanjut oke Sob gini Sob ceritanya Sob ya proyeksi U 6,1 ya pada P 1,1 sama dengan proyeksi V gitu kan proyeksi V pada P gitu seperti itu sama katanya sama katanya sama katanya Sama katanya kalau sama dengan proyeksi V pada P U pada P itu adalah ya U kali dengan P dibagi besarnya P nah gitu ya kalau U sama dengan proyeksi V pada P kalau V pada P berarti V pada P dibagi besarnya P lagi nah gitu paham ya yang bawah sama-sama Sama besarnya P berarti ini coret aja ha gitu kan dengan U kali P U kali P itu ya ini kali ke sana gitu ya berarti sama aja nanti 6,1 dikali 1,1 sama dengan V V itu adalah A, min 5 dikali dengan P P nya lah 1,1 oke 6 kali 1,6 ditambah 1 berarti 7 nanti ya A kali 1 A, min 5 kali 1 A gitu 7 ini kasih kesana 5,7 tambah 5,12 berarti A nya berapa? 12 udah semudah itu ya nah jadi selalu kakak pesan nah rumus-rumus dasar kalian ingat dulu ya walaupun soalnya mudah kalau rumus dasarnya kalian ngeblank ya wassalam dah gitu ya jadi tetap optimis tetap semangat sampai jumpa di Kampus Imbian Halo kawan semua oke masih siap? masih dong oke ya kita akan bahas soal matematika yang keren ini dan selalu optimis nah kalian bisa mengerjakannya sehingga install bisa oke ya jadi optimis dulu siap? siap halo sobat-sobat gini sobat misalkan X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan ini ya oke PX kuadrat jadi kita punya persamaan kuadrat yaitu PX kuadrat tambah QX tambah R sama dengan 0 eh tambah R nggak ada R nya siapa bilang R? min 1 min 1 sama dengan 0 ini akar-akarnya adalah X1 dan X2 oke oke terus dikasih tahu ini nih oke terus dikasih lagi kesini terus dikasih tahu bahwa X1 itu ya X1 itu apa ini? X1 itu X1 sama dengan min 3 per 2 X2 nah dikasih tahunya gitu tuh oke ya sip terus berikutnya gimana nih? nah kita akan mencari apanya? P tambah Q nya banyak cara sih caranya juga gini aja deh dulu kalau kita bilang yang nya ini dikasih tahunya X1 separa X1 separa X2 sama dengan min 1 gitu ya ini berarti sama aja dengan kita samakan penyebutnya kan ya X1 kali X2 ya nggak? yang atasnya X2 tambah X1 atau X1 tambah X2 gitu ya sama dengan apa nih? sama dengan min 1 nah sedangkan X2 itu min B per A ini min B per A berarti min Ki per P gitu ya min Ki per P dibagi nah X2 nya ini dia C per A berarti min 1 per P nah gitu ya min 1 per P oke 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 sip ini kita coret sama dengan min 1 P nya bisa dicoret karena sama-sama penyebut nih coret coret ya min min berarti plus berarti Ki nya sama dengan min 1 berarti Ki nya sama dengan 1 cakep oke Ki nya sama dengan 1 ada pertanyaan lagi? belum ya Ki nya sudah dapat 1 tuh nah sekarang coba kita balik lagi ke tadi X1 tambah X2 itu hasilnya adalah mana min B per apa tadi min B per A yaitu min Ki per P nah gitu kan ya sedangkan X1 itu sama dengan min 3 per 2 X2 ditambah X2 nah sama dengan Ki nya berapa tadi? 1 ya Ki nya sudah ketemu 1 berarti 1 per P berarti ini sama aja dengan hmm 1 X2 ditambah min 3 per 2 jadi min setengah min setengah X2 nah sama dengan seper seper P paham ya? mengerti sampai sini? oke berarti X2 nya sama dengan min 2 per P nah gitu ya saya kali min 2 kali min 2 semuanya ngerti sampai sini? ini aja dulu ya terus berikutnya pakai perkalian coba X1 kali X2 sama dengan C per A yaitu min 1 per P nah gitu Sob paham ya? X1 nya X1 nya itu kita ganti dengan apa tadi? min 3 per 2 X2 ya kan? min 3 per 2 X2 kali X2 lagi sama dengan min 1 per P nah kalau kalian perhatikan tadi X2 itu sama dengan apa? min 2 per P wow gitu ya berarti kan bisa ya berarti sama dengan ini min 3 per 2 kali X2 itulah min 2 per P berarti saya maja min 2 per P dikali min 2 per P nah sama dengan min 1 per P gitu Sob gitu ya tinggal P nya nanti kita cari gitu ya hmm gimana nih ada yang bisa dicoret? banyak ya ini P sama P gitu kan ini sama ini gitu ya terus berarti tinggal P nya disini kalau kalikan silang nih tinggal min 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 6 jadinya ya min 6 sama dengan min P atau P nya ketemu 6 P nya ketemu 6 sip yang ditanyakan apa Sob? yang ditanyakan di soal oh intinya yang jelas P nya dapet K nya juga sudah dapet tuh yang ditanyakan di soal adalah P tambah Ki yaudah ya P tambah Ki adalah berapa coba? P nya 6 K nya 1 K nya 1 atau min 1 sih? oke min 1 ya Ki nya itu ya ini min min jadi plus Ki sama min 1 oke tapi gak ngaruh ke atas ya oke sip berarti P nya itu 6 Ki nya itu min 1 berarti jawabannya berapa? 5 sodara sodara oke oke aha ada gak 5? ada ini dia oke sip ada pertanyaan? gak ada wah pintar semua kalian ya oke sampai jumpa di Kampus Imbian dadah oke lanjut kawan lanjut ya kita masih bahas apa ini? matematika oke matematika makin tekun makin tekun makin mantap oke ya kita akan bahas soalnya dan optimis kalian bisa mengerjakannya Insya Allah lanjut siap oke sop wah ini apa nih ya? ini ada persamaan persamaan trigono jadi intinya gini ini ada sin ada cos supaya intinya jadikan 1 bisa sin semua bisa cos semua ya kita punya dulu gini deh 5 sin 2 x nah gitu ya ditambah dengan 10 cos kuadrat x nah gitu oke sama dengan 26 cos 2 x oke gitu ya sip kita sederhanakan sin 2 x itu kan sama aja dengan berapa coba sin 2 x itu? 2 sin x kali cos x gitu ya ditambah nah 10 cos kuadrat x biarin aja karena dia sudah sederhana ya 10 cos kuadrat x sama dengan 26 nah cos 2 x itu sama aja dengan apa? cos kuadrat x ya kan cos kuadrat x min sin kuadrat x nah gitu sop ini kalau kita uraikan lagi jadi 10 nah 10 apa? sin x kali cos x ditambah dengan 10 cos kuadrat x oke sama dengan sob nah ini kalau di faktorin jadinya apa? cos x plus sin x dikali dengan cos x min sin x nah gitu yang ini sebalik ini sama-sama ada 10 dan sama-sama ada cos saya keluarin jadi 10 cos x nya saya keluarkan tinggal yang ini sin x nah sin x ditambah dengan cos x oke ya sama dengan yang kanan sama dengan 26 kali cos x plus sin x dikali dengan cos x min sin x nah gitu ada yang bisa dicoret? coba sin x cos x sin x cos x ini habis ini habis aha gitu ya oke kalau kita uraikan berarti jadi 10 apa jadinya 10 cos x sama dengan 26 kali cos x 26 cos x kurangin 26 sin x nah gitu oke 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 kalau saya geser kaki isinya jadi plus gitu ya jadi 26 sin x positif sama dengan 26 cos x kurangin 10 cos x jadi 16 cos x nah gitu oke 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 sip kalau kayak saya mau bikin tangan tangan itu kan sama saja sin x ya sin x per cos x seperti ini ini caranya nah sin x bagi cos x berarti sama saja 16 per apa ini 26 nah gitu oke ya sip berarti kita dapat apa dari sini? dapat tangan saudara-saudara jadi dari sini kita dapat tangan bahwa tangan x bagi 2 yaitu 13 eh 8 per 13 8 per 13 gitu kan ya? oke sip nah kurang lebih gitu lah nah sekarang kalau kita mau cari apanya cari disini tanya ini apa sih? cos 2 x oke berarti kita akan bikin segitiga dulu sob kita akan bikin segitiga seperti ini gitu ya pakai betagoras ini x nya tangannya itu adalah 8 per 13 kalau pakai betagoras berarti nanti ini kuadrat tambah ini kuadrat berarti 64 ditambah 169 jadi 233 nah gitu oke sip yang ditanyakan adalah apa? cos 2 x cos 2 x itu rumusnya terserah banyak rumusnya ya cos 2 x itu bisa kalian pakai ini nih nanti cos 2 x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x berarti sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x itu depan per miring nah gitu depan per miring depannya adalah 8 miringnya adalah akar dari 233 oke dikuadratin sip gitu ya berarti sama dengan 1 min dikuadratin jadi 64 dikali 2 jadi 128 per bawahnya 233 oke 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 tinggal 233 kalau ini 128 yaitu 105 berarti 105 per 233 cakep ada gak kira-kira ya oh ada tuh ayo yang mana nah ini dia bisa ya so easy oke sampai jumpa di kamus impian semangat terus sobat dadah see you oke lanjut kawan lanjut ya kita masih bahas apa ini matematika oke matematika makin tekun mat makin tekun makin mantap oke ya kita akan bahas soalnya dan optimis kalian bisa menger jakanya insyaallah lanjut siap oke sob wah ini apa nih ini ada persamaan persamaan trigono jadi intinya ini ini ada sin ada kos sebenarnya intinya jadikan satu bisa sin semua bisa kos semua ya kita punya dulu gini ya 5 sin 2x nah gitu ya ditambah dengan 10 cos x nah gitu oke sama dengan 26 cos 2x oke gitu ya sip kita sederhanakan sin 2x itu kan sama aja dengan berapa coba sin 2x itu 2 sin x kali cos x gitu ya ditambah nah 10 cos kuadrat x biarin aja karena dia sudah sederhana ya 10 cos kuadrat x sama dengan 26 nah cos 2x itu sama aja dengan apa cos kuadrat x ya kan cos kuadrat x min sin kuadrat x nah gitu sob ini kalau kita urekan lagi jadi 10 nah 10 apa sin x kali cos x ditambah dengan 10 cos x 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